Haji Ope, warga kampung Rancanangka, desa Cileksa, Kabupaten Bogor, rumahnya hancur terkena banjir bandang di awal tahun 2020 lalu. Hari ini, beliau dan warga lainnya tinggal seadanya di pengungsian Sipandawa, menggunakan kain terpal dan bambu sebagai atap dan dindingnya. Lima bulan sudah berlalu. Di saat memasuki bulan Ramadhan, para penyintas mulai membangun rumah tumbuh, agar bisa menjalankan ibadah puasanya dengan nyaman. Namun, tetap saja, kebutuhan pangan di hari-hari Ramadhan hanya bisa dipenuhi mereka seadanya, secukupnya. Ya kondisinya di sini sih, ya kalau orangnya aman-aman aja, cuma rumah nggak punya. Sekarang kami, sama donatur Pak Jarok Ade, donatur Pak Haji Nur, jadi bikin rumah dulu. Rumah itu apa namanya, rumah tumbuh. Rumah tumbuh, ada yang udah kelar, ada yang saya juga itu, bukan saya punya duit, saya punya hutang sama saudara saya. Kami kan tani, sawahnya habis, gunungnya juga habis. Sawahnya ke tubruk sama gunung longsor. Tolong usahain, kami pengen punya rumah. Walaupun sedikit demi sedikit, kami bikin rumah tumbuh. Mulai dari awal bencana terjadi, hingga berita ini diturunkan, ACT Bogor terus membersamai mereka, para penyintas korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bogor. Insya Allah, ACT akan terus membersamai kebutuhan pangan penyintas, sampai membuat sumur wakaf untuk fasilitas umum, serta membangun fasilitas pendidikan di sana. Dari Bogor, Yudha Hadisana melaporkan untuk ACT TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.